Anak laki-laki itu sayangnya terluka dan tiba-tiba membuka mata sang dewa. Lalu dia bisa melihat menebus topeng dan melihat tahi lalat di wajah dokter. Kamu bisa melepas topengmu. Boleh, aku lihat-lihat. Oke, jawab sang dokter. Dia bahkan bisa melihat cacing di dalam buah apel. Tetapi kekuatan mata dewa tidak hanya itu. Sore harinya, teman terandu datang mencarinya. Lalu dia membual tentang memiliki pusaka keluarga yang berusia di atas 80 tahun. Serahkan padaku. Katakan itu pusaka harganya setidaknya beberapa puluh ribu. Terandu mengambilnya dan mengamatinya. Tiba-tiba matanya memancarkan cahaya aneh. Kemudian semua proses pembuatan item ini muncul. Terandu terkejut dengan pemandangan ini. Dia segera memberitahu huang pufan bahwa ini palsu. Namun Trang pun tidak percaya dengan pandangannya karena dia bukan ahlinya. Dia mengatakan bahwa dia pasti akan menjual dengan harga tinggi. Keesokan harinya, keduanya pergi ke pasar barang hantik melalui pemeriksaan itu. Memang palsu barang itu. Namun huang pufan juga mengecam pemiliknya. Karena tidak mengetahui cara melihat barang tersebut. Pada saat ini mata sang dewa tiba-tiba bergerak. Dia menemukan bahwa botol bersih jangkrik di tangan pemilik itu memiliki simbol. Jadi dia bertanya, Bos apakah ini milikmu untuk dijual? Bos melihat bahwa Terandu bingung. Jadi dia bersiap untuk menipunya. Botol jangkrik ini adalah satu-satunya peliharanku. Jika kamu tulus, biarkan aku memberimu 2 ribu yuan. Ketika orang tua mendengarnya, dia segera menarik pergi ke Terandu. Harga segitu terlalu tinggi. 600 yuan saja sudah cukup. Apakah itu terlalu mahal? Saat keduanya adu mulut, Terandu membayar. Tetapi begitu dia mengambilnya, seorang gadis datang. Dia juga memperhatikan botol itu. Kemudian mereka pergi ke toko untuk bernegosiasi. Coacandong menawarkan diri untuk membelinya. Kembali dengan harga 2 kali lipat. Huang Pufan melihat itu, jadi dia mengutip harganya bukan 5 ribu. Hei, adik laki-laki, apakah kamu matre? Apakah kamu bermimpi? Kamu menawar sangat tinggi. Siapa yang bisa menerima harga seperti itu? Pada titik ini, pemilik toko tidak senang. Tetapi tak disangka, karena Huang Dong ingin menyenangkan Huang Bang, dia setuju tanpa ragu. Pufan pun kegirangan, tertawa dan tidak bisa menutup mulutnya. Sambil mempersiapkan transaksi, terangdu langsung menolak di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa botol ini memiliki lebih dari sekedar harga ini. Kemudian wajah mereka memerah. Saat ini, Pak Mandok mendengar kabar itu. Jadi dia datang. Setelah diperiksa, botol ini setidaknya harus 10 ribu yuan. Begitu dia mengatakan, Wan Candong tertawa terbahak-bahak. Bukan main, ini kan warna hitam. Harganya 10 ribu. Ini bukan warna hitam, tapi warna merah. Kata Pak Aduk. Maaf, kok buta warna kan? Atau kamu tidak bisa membedakan antara warna hitam dan warna merah? Kata Huang Dong. Pak Mandok tersenyum. Dengan persetujuan randu, dia menggunakan alat spesial untuk mengelap cat luar botol ini. Pemilik toko melihat ini dan segera berteriak. Bukankah ini kakinisan halio? Semua orang bingung. Tidak tahu apa itu. Taham halo? Dok dengan cepat menjelaskan. Lotus dibuat paling awal di taham halo. Apa yang dimainkan para pangeran? Dan pangeran dibanggil keluar mode tapilab utama. Hal ini berbeda dengan keluhan motif tubuh botol. Sangat ringan, halus dan mengkilap. Jangkek di sana akan sangat nyaman dan resonasi suara juga bagus. Suaranya sangat jernih. Poin ini sangat penting. Ketika pemilik lama mendengarnya, dia hanya bisa menghela nafas. Wan Chandong menawar 30 ribu. Akan saya beli lagi. Wan Dong berkata, Apapun yang disukai bang, akan saya beri. Mereka pun terdiam. Namun tadi sangka, seseorang malah menawarkan harga yang lebih tinggi. Botol yang dibeli oleh orang ini berkat mata ajaib yang sangat berharga. Kemudian pemilik tua itu membelinya dengan harga 60 ribu yuan. Oke, akan saya bayar 60 ribu yuan untuk membelinya kembali. Anda menghasilkan seribu kali. Namun tidak apa-apalah. Karena saya ingin menginginkan sekali barang ini. 80 ribu yuan tawar, huan dong. Oke, akhirnya botol ini berhasil dibeli kembali oleh penjual yang lama. Dengan harga 80 ribu yuan. Melihat uang sebanyak itu, Trangdu dan Huang pun tak bisa menahan tawar. Karena hanya dengan satu malam, dia menjadi jutawan. Tapi baginya ini baru permulaan. Keesokan harinya, Trangdu dan Huang Fan pun pergi ke pasar. Tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang menarik. Pemilik melihat mereka dan ingin segera mengusirnya. Karena mereka terlihat miskin. Keduanya tidak bisa menahan amarah. Namun ketika hendak pergi, tiba-tiba seseorang pelanggan asing datang. Bos melihat bahwa ini pasti seseorang yang punya uang. Dia mengeluarkan sesuatu yang dikatakannya. Sebagai tembikar terbaik di Beijing. Trangdu tidak bisa tidak tertarik. Dia melihatnya dengan mata ajaib. Dan tiba-tiba semua proses pembuatannya muncul. Di depan matanya jelas bahwa ini adalah barang palsu. Awalnya dia tidak bersimpati pada bos di sini. Jadi dia bersikap bodo amat. Trangdu bilang bahwa, Trangdu bilang, saya berani mengatakan itu bukan keramik biru. Itu hanya putih dan itu palsu. Terima kasih, kata pria asing. Lalu dia beri. Itu membuat pemilik toko sangat marah dan tercengang. Kemudian menyalahkan Trangdu dan Huangpan. Melihat situasinya tidak baik. Jadi dia buru-buru pergi. Bagaimanapun mungkin bos membiarkan mereka pergi seperti itu saja. Dia mengejarnya. Kalian akan punya masalah hari ini. Kau tahu itu. Kata pemilik toko. Cepat beri aku seribu yuan untuk menggantikan kerugian hari ini. Mereka pun beradu mulut. Lalu Trangdu menarik wanita itu. Gadis itu sedang mengejar pria yang mencurigakan. Namun Trangdu ingin bantuannya. Karena ini adalah penipuan dari bos itu. Bos masih marah. Tetapi mereka harus menanggung semuanya. Kemudian mereka selesaikan. Trangdu bilang terima kasih. Namun perempuan itu kehilangan targetnya. Sehingga dia menyalahkan bahwa sebenarnya kamu bersekongkol dengan orang yang mencurigakan tadi. Dan Trangdu pun curigai adalah orang dalang dari penceri itu. Trangdu pun memberikan kontak person agar dia bisa menghubungi ketika dia dicurigai. Kemudian mereka berdua mulai berbelanja lagi. Trangdu di depan sebuah kiosk. Mata dewa menunjukkan kekuatannya lagi. Dia langsung bertanya kepada bos. Apakah ini dijual? Yang ini bukan teman. Kamu benar-benar punya mata yang bagus. Ini adalah harta karun. Ini adalah harta karun tembikar dari dinasti Song. Kemudian Trangdu melihatnya. Menganalisisnya. Dan bos ini tidak berbohong. Tetapi dia minta 80 ribu. Uang papun yang melihat ini. Dia mundur menarik Trangdu. Apakah kau benar ingin membayar ini? Kemudian penjual itu pun menurunkan harganya menjadi 59 yuan. Karena saya berusia 59 tahun. Pufan pun buru-buru menarik Randu. Untuk menanyakan apakah ini bisa dipercaya. Karena di online pun sangat banyak. Namun Trangdu menjelaskan bahwa ini bisa menjadi harga 4 juta yuan. Kalau kita bisa menjualnya. Melihat itu Pufan pun setuju. Akhirnya pemilik toko pun menjualkannya. Dengan harga 59 yuan. Dan Trangdu pun mendapatkan mangkok itu. Mereka berdua pergi ke tempatnya Uncle Doc. Dia adalah ahli benda-benda antik. Ketika Uncle Doc mencetuhnya. Dia bilang bahwa ini pangsuk. Barang ini memang dari dinasti Song. Namun sudah tercampur dari bagian dinasti lainnya. Setelah mendengar ini Trangdu pun terpukul dan merasa ditit. Dia namun tidak terlalu sedih. Karena mengambil ini sebagai pembelajaran buat. Di rumah Trangdu mulai rajin belajar mengenai barang-barang antik. Dia tidak hanya mengandalkan matanya. Namun juga dibarengi dengan ilmu yang terpelajar. Beberapa hari kemudian. Dia datang dan berpartisipasi dalam pelelangan. Sesampainya di sana. Randu tanpa sengaja menemukan harta karun yang berharga. Namun mata dewa tiba-tiba terluka dan berubah. Ketika sedang mengikuti pelelangan. Dia menemukan harta karun. Sebuah lukisan liduan oleh Juan Bako. Linas Timing terkenal dengan harga seribu yuan. Mendapatkan dua gambar. Meskipun bukan autobiografi. Sebenarnya dari tangan itu juga banyak tiruan dengan gambar. Dan lukisan ini layak untuk di koleksi. Trangdu pun mengambil kesempatan itu untuk berbicara dengan cepat. Bahwa saya ingin membeli lukisan ini. Namun seribu yuan itu terlalu mahal. Apakah sembilan ratus yuan itu boleh? Jika Anda ingin bersenang-senang. Anda tidak akan menemukan lukisan seperti ini di warung-warung pinggir jalan. Namun Trangdu tidak memiliki uang sebanyak itu. Sehingga ada seseorang bos besar memberikan kekurangannya kepada Trangdu. Sehingga dia Trangdu bisa mendapatkan lukisan dua gambar ini. Untuk ucapan terima kasih Trangdu mengajak bos yang baru kenal ini ke Uncle Doug. Sesampainya di sana dia memberikan lukisan ini kepada Uncle untuk dilihat dan dibelajari. Melalui pemeriksaan Uncle Doug benar-benar mengatakan bahwa ini palsu. Namun tiba-tiba Uncle Doug menemukan. Dia buru-buru membawa lukisan itu ke kamar dan diperiksa. Tak disangka saat dia keluar satu gambar pun berubah menjadi dua. Ini membuatnya kebingungan bagi mereka semua. Paman langsung menjelaskan alasannya ternyata ini adalah gambar di dalam gambar. Bagian luarnya palsu tetapi di dalamnya ada tanda tangan oleh Dong Baon. Pelukis terkenal dari dinasti Ming. Bos besar sangat terkejut dan dia kaget terheran kenapa Trangdu bisa mengetahui bahwa ini adalah barang yang sangat langka. Ternyata teknik Doug belukisan ini ini untuk menutupi dan melindungi beberapa lukisan yang berharga. Yaitu dengan cara meletakkan gambar palsu dan diletakkan gambar asli di bawahnya. Mendengar jawaban itu Wang Tovan pun sangat senang. Kemudian dia langsung bertanya kira-kira harga lukisan ini berapa yuan. Kata Uncle Doug melihat karya yang sangat langka seperti ini setidaknya harganya adalah puluhan juta yuan. Mendengar harga tersebut Wang Tovan pun senang sekali. Seperti memenangkan Jack saat keduanya tenggelam dalam kegembiraan. Bos besar pun yang menolong Trangdu itu menawar lukisan ini dengan harga 15 juta yuan. Mendengar harga seperti itu, Hang Tovan pun bilang bahwa itu harga yang sangat masuk akal. Namun sebagai balas budi, Trangdu hanya menjualnya seharga 5 juta kepada bos besar. Awalnya bos besar menolak karena sebenarnya ini adalah harga yang sangat mahal. Namun Trangdu dengan tulus dan tidak ragu. Jadi bos besar menerimanya karena ini merupakan bagian dari respect dari pertemanan. Kemudian bos besar bilang kalau butuh apa saja telepon saja aku dan aku pasti akan datang. Trangdu menjadi jutawan kembali. Kemudian Trangdu diundang oleh temannya untuk menghadiri pernikahan mereka. Sesampainya di sana Trangdu pun berbincang dengan temannya. Mereka ini adalah tim arkeolog yang ada di dekat pernikahan teman mereka. Trangdu tertarik melihatnya. Begitu keluar mobil, dia langsung bergegas ke sana tanpa diduga. Tim arkeolog pun menghampiri Trangdu. Tim mereka adalah di bawah pimpinannya oleh guru universitasnya. Dia memperkenalkan diri. Kemudian Trangdu bilang bahwa dia sebenarnya adalah mahasiswa jurusan sejarah. Kindai. Dan dia bilang juga bahwa dia sangat senang dengan benda-benda antik serta yang berhubungan dengan sejarah. Profesor Ma melihat bahwa dia adalah muridnya. Jadi dia menjadi lebih dekat. Kemudian setuju untuk memberikan izin melakukan survei di tempat penelitian. Trangdu melihat bahwa tempat ini adalah awal dari makam sang jenderal. Tapi sudah berhari-hari mereka tidak menemukannya lokasi yang tepat di mana makamnya. Kali ini mata ajaibnya bisa bekerja. Namun sayangnya dia akan berada dalam bahaya besar untuk proyek ini. Film pun selesai.